cek test welcome back cek test welcome back cek test welcome back senang sekali bisa membuat konten pada hari ini kawan-kawan bertemu lagi bersama gue dude dan pada kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai hutau waya ya ya oke lanjut seperti yang kita tahu bahwa hutau ini akan segera hadir di perkhazanahan Genshin Impact kita cuy dari banner hutau yang pertama ya biasanya banner baru tuh datangnya di hari Selasa kurang lebih besok jam 5 sorean nah biasanya jam 5 sore tuh udah pada gacha banyak yang nge-gacha karena nge-wifuin hutau banyak yang nge-gacha karena dia memiliki demik yang gede banget banget gedenya banget cuy maka dari itu pada video kali ini gue ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian nge-gacha hutau bagi kalian player baru yang masih bingung mengenai hutau semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian cuy gue ingin menyampaikan kelebihan hutau dan kekurangan hutau lanjut gue pertama ingin membahas mengenai kelebihan hutau cuy hutau ini dia merupakan DPS pyro dan katanya pyro ini merupakan DPS yang paling sakit karena elementar reaksinya dan ya karena efektifitasnya dia dalam mengalahkan musuh yang ada di Genshin ini jadi selain karena dia emang dari settingannya udah sakit terus dia pyro dia sakit banget ada beberapa poin yang menjadikan si hutau ini superior coy BTW gue gak akan ngebahas apa kelebihan hutau pahanya atau kelebihan hutau karena dia cantik atau voice face aktornya siapa gitu face aktornya soalnya kawaii gue gak akan bahas itu gue akan bahas mengenai mekaniknya cuy oke lanjut kelebihan hutau yang pertama dari mekaniknya adalah hutau ini dia bisa mengkonversi HP jadi attack cuy jadi semakin tinggi HP kalian semakin tinggi juga attack yang kalian punya seperti itu jika attack kalian besar juga damage kalian yang dikeluarkan juga akan besar juga cuy itulah kelebihannya dimiliki hutau dan tidak ada di karakter lain menurut gue konversi HP ini merupakan nilai plus yang sangat besar dari hutau ini cuy karena jika kita lihat DPS yang lain artefaknya mereka itu harus nyari attack great rate great damage dan nyari set substat yang attack great rate great damage itu merupakan hal yang sangat sulit cuy itu memerlukan waktu kesabaran dan kehokian yang sangat tinggi tapi untuk hutau karena hutau ini bisa mengkort versi HP jadi attack biasanya nyari artefak yang substatnya HP great rate great damage itu biasanya lebih mudah daripada yang attack great rate great damage dan itu bisa memudahkan untuk membuat hutau karena jika kalian dapat HP di substat itu merupakan keuntungan yang sangat besar bagi hutau cuy semakin tinggi HP semakin tinggi juga attack lalu yang selanjutnya kelebihan dari hutau karena hutau ini bisa mengkonversi HP jadi attack dia bisa dapat kurang lebih 3500 attack lah atau lebih lah kalau kalian artefaknya oke banget ya sama senjatanya tapi rata-rata yang gue lihat setelah single E biasanya hutau ini bisa dapat attack 3500an dan itu merupakan angka yang besar banget bagi seorang DPS jadi DPS tuh yang senjatanya bintang 5 biasanya biasanya tuh dapatnya ya 2500an 2700 lah kalau dapat buff ya mentok-mentok 2000 kalau misalkan tanpa buff pakai senjata bintang 5 kalau si hutau ini karena konversi HP dia bisa memprovide attacknya itu jadi 3500 dan itu angka yang beneran gede banget karena karena attack yang tinggi sekali dari 3500 itu dia bisa menghasilkan damage yang luar biasa cuy walaupun memang persenan di ultimate si hutau ini 493,95% di level 10 ultimate nya kalau misalkan childe itu kurang lebih si ultimate nya persenanya itu 835,2 di level 10 tapi karena hutau memiliki attack yang gede banget dia bisa menghasilkan damage one shot yang literally sekali gede banget cuy damai cuy maka dari itu hutau ini sering dipakai showcase di spiral habis juga dia oke banget dia ngelawan boss yang gede oke dia ngelawan musuh-musuh yang kecil juga oke banget cuy itu dia kelebihan hutau yang kedua dia bisa menghasilkan damage yang luar biasa besar karena konversi HP jadi attacknya lalu yang selanjutnya kelebihan hutau ini semakin rendah HP semakin sakit hutau cuy hutau ini memiliki pasif jika HP hutau di bawah 50% dia akan meningkatkan pyro damage bonusnya sebesar 33% cuy itu 33% gila banget cuy gede banget jadi kalau biasanya karakter DPS pada umumnya jika semakin darahnya low ya itu gawat gitu semakin bahaya karena dia berpotensi mati tapi untuk hutau ini jika darah dia semakin low dia itu semakin bagus dia akan menambah pyro damage bonus seperti itu beberapa kelebihan dari hutau ini cuy gue ingin tegaskan bahwa hutau ini merupakan salah satu karakter yang damagenya bebel dagan cuy bebel dagan banget hutau ini cuy baik kalian memuja damage ya menurut gue kalian gak cahut tau sih itu beberapa kelebihan yang gue tahu mengenai hutau jika ada yang terlewat silahkan tuliskan di kolom komentar yang selanjutnya gue ingin membahas kekurangan hutau cuy tidak adil jika kita membahas kelebihan tanpa kita membahas kekurangan beberapa kekurangan hutau yang telah gue research yaitu yang pertama untuk DPS Pol arm dan mereka pakai damage elemental senjatanya itu terbatas cuy kurang variatif jadi sedikit yang bisa kalian pakai apalagi untuk F2P beberapa senjata yang kurang lebih bisa kalian pakai untuk hutau ini ada litik-litik meningkatkan attack% lalu ada black leaf ada deathmatch ada dragon's band dragon's man elemental master untuk hutau ya masih bisa lah ya tapi hutau nya harus fokus main elemental reaction lalu bintang tiga nya ada white vessel kalau bintang limanya variasinya banyak banget untuk senjata pol arm tapi gue ingin membahas senjata bintang 4 apalagi yang F2P untuk litik-litik itu nyarinya susah di gacha menurut gue susah banget gue gak punya litik spear untuk dragon's band hutau bisa aja pakai dragon's band tapi ya seperti yang gue jelaskan di awal bahwa kalau misalkan hutau pakai dragon's band dia harus main elemental reaction terus menerus seperti itu tapi dragon's band ya oke bisa dipakai hutau jadi nggak ada pilihannya lagi cuy untuk hutau ini senjatanya kalau kalian nggak nabung ya apalagi nggak nabung karena back leaf ini kalian harus nabung dulu cuy kurang lebih 24 apa itu lupa lagi namanya kalian bisa beli deko paimon dan itu kalian harus nabung dulu jadi itu butuh effort lagi untuk kesana syukur-syukur kalian yang bisa nabung itu itu apa sih namanya gue lupa lagi syukur-syukur bagi kalian bisa nabung dan bisa beli black leaf dan bagi kalian yang si itemnya langsung di convert jadi fate itu susah banget untuk senjata hutau ini black leaf itu merupakan pilihan yang terbaik buat hutau cuy deathmatch deathmatch ya senjatanya berbayar sih kalian harus beli BP dulu baru kalian bisa dapat deathmatch dan harga BP lumayan 150 ribu dan untuk senjata bintang 4 ini cuma segitu cuy pilihannya untuk untuk karakter polearm yang pakai elemental ada lagi senjata yang bagus tapi bintang 3 Wt sel itu kalian bisa dapat di kalau gacha kalian pasti dapat itu kalian pasti R5 jadi untuk hutau ini yang gue rasain senjatanya tuh agak sulit untuk didapat black leaf bisa didapat tapi kalian harus nabung dulu seperti itu litik susah deathmatch harus beli dragons band ya bisa dipakai hutau tapi kurang maksimal Wt sel kekurangannya bintang 3 tapi kalau misalkan senjata bintang 5 ya banyak banget yang bisa dipakai buat hutau gue gak akan bahas itu jadi untuk F2P gue saranin kalian kalau misalkan pengen senjata yang bagus buat hutau kalian nabung jangan dulu convert si itemnya nanti kalian beli di toko kalian beli black leaf itu oke banget atau enggak kalian bisa beli royal tapi mending black leaf si depan royal seperti itu guys senjata untuk hutau ini agak sedikit sulit untuk didapat kekurangannya lalu yang selanjutnya kekurangan hutau yaitu sebenarnya ini efek dari kelebihannya ya seperti yang gue sebutkan sebelumnya bahwa kelebihan hutau ini semakin rendah HP hutau semakin sakit nah karena dia HPnya harus sendah dia berarti dia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk kena pukul dan mati cuy dan itu kekurangannya sangat patah menurut gue karena si hutau ini HPnya harus low agar sakit tapi dia memiliki resiko sekali kena pukulan yang demiknya gede dia bisa mati jadi dia rentan untuk mati karakternya dan untuk menanggulangi hal tersebut hutau ini harus membawa shield yang bener-bener kuat banget cuy jongli merupakan pilihan terbaik jika kalian ingin hutau yang low HP dan tanpa kena demik jongli merupakan pilihan yang terbaik atau kalian bisa bawa diona atau kalian bisa bawa noel atau toma juga dia merupakan pilihan yang bagus untuk seorang shielder cuy karena dia konversinya jadi HP tapi gue nggak tahu seberapa kuat shield toma tapi dia bisa menjadi pilihan yang bagus jadi kalau kalian punya hutau dan kalian nggak bawa shield itu resikonya gede banget karakter si hutau ini mati dan itu berbahaya banget semoga si toma ini bisa menjadi pengganti zongli ya buat kalian yang punya zongli kalian gacha hutau terus dapat tomakan itu sepaket kan itu bisa kalian wajib bawa shield kalau misalkan kalian pakai hutau cuy seperti itu agar mengurangi resiko si hutau nya mati seperti itu dan yang terakhir untuk kekurangan si hutau ini ini sebenarnya bukan kekurangan buat hutau doang sih tapi kekurangan buat karakter pyro cuy nyari artefaknya susah seperti yang kita tahu bahwa karakter pyro ini mereka pakai artefak crimson witch of flames dan mayoritas memain Genshin dan gue sendiri crimson witch of flames ini merupakan artefak yang benar-benar benar-benar bau seperti itu kawan-kawan tapi mungkin ada beberapa orang yang crimsonnya wangi jadi dia cepet dapat artefak yang bagus tapi gue secara pribadi nyari crimson witch itu susah banget pakai banget jadi itu bisa menjadi salah satu kendala bukan hanya buat hutau tapi buat karakter dps pyro lainnya cuy sebenarnya hutau bisa pakai artefak lain tapi akan maksimal banget jika hutau ini pakai empat set crimson witch of flames tapi dengan adanya konversi HP jadi attack punya hutau ketika hutau dapat HP persen di stubsan itu enggak masalah dan itu bisa menjadi bagus banget buat hutau cuy seperti itu bagi kalian yang crimson witch of flames nya wangi kalian silahkan tulis di kolom komentar gimana caranya crimson kalian bisa wangi cuy gue butuh berbulan-bulan untuk nge-build di look sampai bagus banget itu artefaknya seperti itu mungkin untuk hal yang perlu kalian ketahui mengenai hutau ini ya hutau ini karakter yang pada umumnya gitu tidak ada karakter yang spesial tapi semoga beberapa hal yang gue sampaikan ini bisa menjadi fokus kalian agar kalian bisa persiapkan hutau kalian menjadi dps yang paling sakit di party kalian cuy karena seperti yang kalian tahu di lantai 12 ini musuhnya keras-keras banget dan jika kalian ingin tembus lantai 12 full star kalian harus memiliki dps yang sakit banget semoga apa yang gue jelaskan bisa bisa dimengerti oleh kalian kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda atau kalian ingin menambahkan mengenai pendapat gue ini kalian silahkan tulis di kolom komentar dengan penyampaian yang baik dan benar cuy jangan memancing keributan lah ya istilahnya gitu kalau kalian memiliki request karakter lain yang ingin dibuatkan konten seperti ini kalian silahkan tulis di kolom komentar terimakasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir jangan lupa like komen share dan subscribe jangan lupa join discord gue coy terimakasih semoga bantu ciaw sub indo by broth3rmax